Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama aku ya Nia MM di hari ini aku ingin sharing untuk membuat adonan dicampur dengan apa namanya yogurt ya teman-teman atau zabadi kalau disini adonannya ini rasa enak, empuk, kurih dan juga sangat simple sekali ya aku disini ingin membuat apa namanya membuat roti krem ya atau roti keju dan juga potongan zaitun ya teman-teman disini kita bahan-bahannya itu cukup simple dan cukup mudah kita mengadonannya itu tidak menggunakan alat cukup dengan tangan kita ya teman-teman dan itu hasilnya itu sungguh luar biasa menajubkan dan rasanya juga enak ya teman-teman ini namanya roti keju ya campur seledri ya teman-teman yang lembut dan juga nikmat ya dan juga enggak keras ya teman-teman rasanya itu empuk banget enak banget cocok buat sarapan atau buat kalian yang seneng berkumpul dengan keluarga juga bisa dinikmati ya teman-teman untuk temannya teh atau jus ya teman-teman seperti ini rotinya kanyal-kanyal ya teman-teman yuk kita lihat apa aja disini aku menggunakan ada ada ini ya disini ada tepung ini tepung terigu tiga gelas dan juga ini yugutnya seperti ini satu saset ya atau satu satu seperti ini ya satu biji seperti ini ya teman-teman nah juga disini ada baking powder dan juga premie pump sesendok-sesendok dan disini juga ada minyak sayur atau minyak goreng dan disini juga ada air hangat satu gelas ya teman-teman nah ini dia bahan-bahannya cukup simpel dan mudah kalian dapatkan ya teman-teman tidak pakai apa tidak pakai berbelit-belit sekarang aku lagi masukkan ini kita campurkan semua baking powder dan premie pumpnya ya teman-teman dan kita tambahkan juga ini gula ya teman-teman tadi aku nggak sorting jadi ini satu sendok gula ya satu sendok penuh ya satu sendok makan penuh gula pasir ya teman-teman nah sekarang aku masukkan ini garam ada garam juga ya teman-teman ini satu sendok penuh juga ya teman-teman dan juga sekarang aku ingin mengaduknya kita tuangkan ini yogurtnya seperti ini teman-teman satu bungkus ya atau satu saset seperti ini ya teman-teman ini yogurt ya kita tidak menggunakan apa susu bubuk tapi kita mengganti susu bubuk dengan yogurt dan dijamin itu rasanya itu sangat empuk dan gurih ya teman-teman nah seperti ini sekarang aku lagi mengadunnya seperti ini kita campurkan dulu baru nanti kita tuangin air ini ya teman-teman terus kita adon lagi kita menggunakan tangan sampai emang kalis ya teman-teman seperti ini nah ini kita kita bolak-balik ya caranya kita tekan-tekan supaya tadi bahan-bahannya itu meresap setelah meresap semua aku tambahkan sedikit minyak dulu sedikit demi sedikit ya teman-teman nggak usah seruanya ya jadi itu kita itu mengaduninnya itu sedikit demi sedikit minyaknya dan juga airnya seperti seperti minyak juga ya teman-teman nggak usah dituangin langsung kita menggunakannya sedikit demi sedikit sampai tercampur oke teman-teman nah ini dia sudah kalis dan aku sudah menutupnya ini ini aku apa aku tutup selama 1 jam atau 40 menit ya teman-teman supaya dia itu mengembang ya teman-teman nah seperti ini teman-teman nah ini sudah 40 menit aku gunakannya waktunya 40 menit karena waktuku cukup singkat ya hari ini ya teman-teman seperti ini sekarang aku ingin membagi adonannya menjadi 2 disini 1 dan dan disini ada menggunakan aku jaitu muda potong-potong dan ini juga kejunya ini kremnya seperti ini atau kestai ya teman-teman nah sekarang aku mau membagi adonannya itu menjadi 2 ya teman-teman 2 bagian ini 1 bagian seperti ini dan ini 1 lagi bagiannya seperti ini teman-teman kita tidak menggunakan roll cukup menggunakan tangan kita ya teman-teman yang penting tangan kita balurkan dengan sedikit minyak kita tekan-tekan seperti ini teman-teman oke seperti ini nah setelah di tekan-tekan itu kita biarkan sebentar ya kita biarkan untuk apa diamkan sebentar ya sekitar 5 menitan gitu ya teman-teman seperti ini supaya si adonannya itu bisa relax ya atau apa ya kalau bahasa indonesianya kurang tahu ya pokoknya didiamkan dulu ya seperti ini nah seperti ini kita istirahatkan dulu 5 menit terus langsung kita tusuk-tusuk pakai garpu ya supaya nanti itu apa gelombung-gelombungnya itu atau angin-angin yang di dalam adonan ini bisa keluar semua ya teman-teman jadi nanti kalau kita panggang itu menjadi rata ya tidak naik satu naik satu turun satu naik satu turun satu kayak tangga ya teman-teman nah oke teman-teman sekarang ini aku sudah siap sudah aku tusuk-tusuk semua pakai garpu nah seperti ini jadinya teman-teman sekarang aku mau kasih toppingnya nah sekarang aku lagi ngasih ini keju kalian bisa pakai keju mozzarella pakai keju apa aja terserah selera kalian masing-masing tapi aku harus apa harus mengisinya itu dengan keju semuanya teman-teman seperti ini baru nanti kita kasih zaitun ya yang udah potong-potong atau apa aja yang terserah kalian dah yang selera kalian masing-masing mau dikasih pakai kacang tanah mau dikasih pakai apa aja deh sekarang aku mau kasih ini seledri ada wan seledri karena disini aku itu orang itu gak tau ya kacang tanah ya cuman kita kasihnya itu kalau di halah-halah seperti yang manis-manis ya kalau di asin-asin kita kasih seledri dan zaitun aja ya teman-teman cukup disini ya teman-teman nah sekarang kita pergi ke satunya ini dia sekarang aku lagi menabur oke lanjut ini yang satunya kita taburkan krem ya teman-teman atau gesta ya kalau disini itu seperti ini terus nanti kita taburkan di atasnya itu kacang tumbuk seperti ini ya teman-teman ini kacang ya teman-teman seperti ini supaya terlihat itu lebih cantik ya teman-teman seperti ini oke teman-teman nah setelah itu ini sudah siap kita mau open ya dari atas dan bawah ya teman-teman seperti ini teman-teman nah ini kita biarkan 20 menit ya teman-teman gak usah terlalu lama ya teman-teman oke teman-teman jadinya seperti ini ini dia nah oke teman-teman cukup disini dulu sharing aku hari ini buat kalian seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman dan see you next time dan terima kasih thank you for watching bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax